Halo teman pintar, selamat datang di video channel youtube kita pintar pada bidang studi kimia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai partikel penyusun atom, termasuk pada video ini kita akan membahas mengenai kation anion, kemudian ada isotope, isoton, isobar, serta isoelektron. Pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai perkembangan model atom, dari yang mulai pertama ada John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, hingga yang terakhir mekanika kuantum, kita sudah bisa mengenal apa sih itu atom. Nah, pada video kali ini kita akan lebih jauh mengenal apa sih itu atom. Pada video perkembangan atom, kita sudah tahu apa saja sih partikel penyusun atom. Kita tahu bahwa yang namanya partikel penyusun atom ada proton, neutron, serta elektron. Dan ternyata proton dan neutron letaknya itu berada di inti atom, yang namanya inti atom berarti dia ada di tengah. Kemudian pada kulit atom terdapat elektron. Proton dilambangkan dengan P dengan masa 1,673 x 10-24, dengan muatannya yaitu plus 1, dengan penemu Eugene Goldstein. Kemudian partikel neutron dilambangkan dengan N, masanya adalah 1,675 x 10-24 gram, muatannya adalah 0 atau netral. Penemunya adalah James Chadwick. Kemudian partikel elektron dilambangkan dengan E, masanya adalah 9,109 x 10-28, dengan muatannya yaitu min 1. Penemunya adalah J.J. Thomson. Berikutnya, kita akan membahas mengenai lambang unsur atau lambang atom. Atom dilambangkan dengan X seperti ini. Kemudian di situ ada A dan Z, di mana X itu merupakan lambang unsur atau lambang atom. Kemudian A itu sendiri merupakan nomor masa, sedangkan yang Z disebut sebagai nomor atom. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, pada lambang unsur kita bisa tahu. Ternyata ada nomor masa dan nomor atom. Sebenarnya, nomor masa dan nomor atom itu memberikan informasi apa sih kepada kita? Oke, kita bahas dari yang nomor masa. Di mana, nomor masa itu bisa menyatakan jumlah proton yang ditambah dengan neutron. Di mana, dari nomor masa berarti nanti kita bisa tahu nih jumlah neutronnya itu berapa. Berarti nanti jumlah neutron bisa kita dapatkan dari nomor masa dikurangi dengan jumlah proton. Sedangkan pada nomor atom, itu sama dengan jumlah proton, sama dengan dengan jumlah elektron. Di sini kita punya contoh pada unsur magnesium. Kita bisa tahu bahwa yang namanya atom Mg atau atom magnesium, dia memiliki nomor atomnya adalah 12, nomor masanya tadi adalah 24, kemudian dari informasi tersebut kita bisa dapat protonnya adalah 12, di mana nomor atom itu sama dengan proton, makanya protonnya adalah 12. Kemudian, neutronnya bagaimana? Neutron itu kan tadi dapatnya dari nomor masa dikurangi dengan jumlah proton, di mana nomor masanya itu kan tadi 24, sedangkan protonnya adalah 12. Oh, berarti neutron itu 24 dikurangi 12, sama dengan 12, di mana neutronnya berarti berjumlah 12. Nah, untuk neutron sebenarnya bisa dimudahkan dengan cara atas dikurangi bawah. Atas dikurangi bawah maksudnya bagaimana? Nah, nomor masa itu ada yang di atas, kemudian untuk nomor atom itu ada di bawah, sehingga atas dikurangi bawah. Berikutnya kita bisa tahu juga jumlah elektronnya, di mana tadi nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron, makanya jumlah elektronnya juga sama, 12. Contoh lainnya, di sini ada natrium atau Na11, nomor atomnya, kemudian nomor masanya adalah 23. Nomor atom 11, nomor masanya adalah 23. Protonnya berarti dia sama dengan nomor atomnya, yaitu 11, kemudian neutronnya berarti nomor masa dikurangi dengan nomor atom, atau dikurangi dengan protonnya, berarti 23 dikurangi 11, sama dengan 12. Elektronnya berarti sama dengan protonnya, yaitu 11. Nah, lalu bagaimana nih ketika suatu unsur menjadi bermuatan seperti ini? Mungkin teman-teman tidak asing ya, dengan yang namanya Na+, Cl-, kemudian mungkin ada O2-. Nah, kira-kira kok ada sih unsur-unsur yang mereka itu bermuatan? Lalu cara membacanya itu bagaimana? Oke, unsur-unsur yang bermuatan ini kita akan mengenalnya dengan ion, di mana ion itu menunjukkan bahwa unsur tersebut memiliki sebuah muatan, atau sebuah unsur yang bermuatan. Artinya, unsur yang awalnya netral atau tidak bermuatan, telah kehilangan atau memperoleh elektron yang memberikan atom bermuatan listrik. Itulah yang menyebabkan suatu unsur bisa menjadi bermuatan. Nah, kita kembali lagi pada Na+. Nah, Na+, itu artinya apa sih? Jadi, tanda plus tersebut itu menunjukkan bahwa Na atau unsur tersebut itu disebut sebagai kation. Dia bermuatan plus, maka dia disebut sebagai kation. Kation artinya adalah suatu unsur bermuatan di mana dia akan melepaskan elektron. Jadi, arti plus berarti dia melepaskan satu elektron. Nah, informasi yang bisa kita dapatkan pada atom Na+, adalah nomor atomnya itu berarti 11, nomor masanya adalah 23, protonnya itu berarti 11, neutronnya berarti tinggal 23 dikurangi 11, sama dengan 12. Kemudian, elektronnya berarti kita bisa dapatkan 11 dikurangi 1, sama dengan 10. Kok bisa sih 11 dikurangi 1? Ingat, bahwa yang namanya kation artinya dia melepaskan elektron. Meskipun di sini tandanya itu plus, bukan berarti 11 ditambah 1. Bukan. Tapi, arti melepas itu artinya elektronnya itu ada yang lepas. Kalau lepaskan berarti berkurang. Yang awalnya 11, dia melepas 1 elektron. Oh, berarti 11 dikurangi 1, sama dengan 10. Nah, teman-teman perlu tahu ya, bahwa yang namanya arti plus di sini itu artinya dia lepas 1. Lalu, kalau misalkan yang lepas 2 elektron, dituliskan bagaimana? Ketika yang lepas 2 elektron, berarti nanti dituliskannya plus 2. Jadi, ketika itu bermuatan plus 1, maka yang dituliskan cukup plusnya saja. Tapi, ketika lebih dari 1, maka dituliskan muatan yang lepas itu berapa. Misalkan 12 plus atau 13, seperti itu. Nah, mari kita bandingkan antara unsur yang tidak bermuatan dengan unsur yang bermuatan. Di mana, pada atom Na, dia memiliki nomor atom 11. Pada atom Na plus, nomor atomnya juga 11. Nomor masanya pun, dua-duanya sama, 23. Protonnya pun juga sama, sama-sama 11. Nah, untuk neutronnya pun juga sama, sama-sama 12. Letak berbedaannya itu pada elektronnya. Di mana pada atom Na yang tidak bermuatan atau atom Na yang netral, elektronnya adalah 11. Sedangkan pada atom Na plus yang bermuatan, dia memiliki jumlah elektron 10. Karena tadi, pada elektron Na plus, dia telah melepaskan satu elektron. Nah, berikutnya, ada contoh lain pada lambang unsur oksigen. Di mana, bisa kita dapatkan informasinya, atom oksigen memiliki nomor atom 8, nomor masanya adalah 16, kemudian protonnya adalah 8. Kemudian, neutronnya bernomor masa dikurangi dengan protonnya, yaitu 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Untuk elektronnya, berarti sama dengan jumlah protonnya, yaitu 8. Nah, lalu ketika oksigen bermuatan, bagaimana? Di sini kita punya O2-min. Nah, kalau tadi pada Na plus, kita sebut sebagai kation. Lalu bagaimana ketika muatannya itu adalah minus? Nah, ketika muatannya itu minus, maka kita akan mengenal ion yang bermuatan namanya adalah anion. Di mana arti anion itu adalah suatu unsur yang mana dia menerima sebuah elektron. Jadi, kalau plus artinya dia melepas elektron, ketika min, dia artinya menerima sebuah elektron. Nah, informasi apa saja yang bisa kita dapatkan pada O2-min? Nomor atomnya berarti masih tetap 8, kemudian nomor masanya adalah 16, protonnya itu berarti sama dengan nomor atomnya, yaitu 8, neutronnya 16 dikurangi 8, yaitu 8. Sedangkan untuk elektronnya, berarti yang awalnya elektronnya itu adalah 8, sama seperti protonnya, dia ditambah 2. Kok bisa ditambah 2? Perhatikan, muatannya itu adalah minus. Arti minus itu bukan berarti 8 dikurangi 2. Tidak. Yang dimaksud minus, di sini artinya, oksigen itu menerima elektron. Nah, awalnya dia punya elektron 8, kemudian menerima elektron. Kita kalau menerima sesuatu, berarti akan bertambah elektronnya dong. Karena awalnya 8, karena ditambah oleh 2 elektron lagi, maka 8 plus 2, sama dengan 10 elektron. Nah, ini merupakan perbandingan antara atom oksigen yang tidak bermuatan atau netral dengan atom oksigen yang memiliki muatan 2 min. Nah, di sini pada atom oksigen dan O2 min, nomor atomnya sama-sama 8, nomor masanya sama-sama 16, protonnya sama-sama dengan 8, neutronnya juga sama-sama 8. Tetap bedanya pada elektronnya, di mana pada elektron, oksigen tidak bermuatan atau netral itu adalah 8, kemudian untuk oksigen yang bermuatan, dia memiliki elektron berjumlah 10. Berikutnya, kita akan membahas mengenai isotop, isoton, isobar, dan isotonik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai isotop. Isotop merupakan atom-atom yang memiliki nomor atom sama, tetapi nomor masanya berbeda. Contohnya sebagai berikut. Oke, yang di bawah, masih ingat ya, dia disebut sebagai nomor atom, sedangkan yang di atas disebut sebagai nomor masa. Nah, pada atom-atom di bawah ini, ya, nomor atomnya itu sama semua, yaitu 6. Ya, untuk C, ternyata, atau karbon, itu ternyata di alam memiliki nomor atom yang sama, tapi memiliki masa yang berbeda-beda. Ada yang 12, ada yang 13, ada yang 14. Itu yang disebut sebagai isotop. Contoh lainnya, di sini ada oksigen di mana? Oksigen, nomor atomnya sama-sama 8, kemudian yang berbeda terletak pada nomor masanya, yaitu adalah 16, dan juga ada yang 18. Untuk memudahkan kita mengingat bahwa yang namanya isotop itu adalah nomor atomnya yang sama, bisa kita lihat pada isotop itu berakhiran dengan huruf T, O, P, atau ada huruf O di situ, berakhirnya dengan isotop. Top ada huruf O-nya, berarti nomor atomnya yang sama-sama ada huruf O-nya. Jadi, memudahkan kita untuk mengingat bahwa yang namanya isotop itu adalah yang nomor atomnya sama. Sedangkan untuk isobar, isobar adalah atom-atom yang memiliki nomor atom berbeda, tetapi nomor masanya sama. di mana di sini ada contohnya karbon dan nitrogen. Untuk C, dia memiliki nomor atom 6, nomor masanya adalah 14. Untuk nitrogen di sini dia nomor atomnya 7, kemudian nomor masanya adalah 14. Kalau pada isobar, yang sama itu adalah nomor masanya, atau yang di atas adalah yang sama. Nah, cara untuk mengingat-ingat bahwa yang namanya isobar itu adalah nomor masanya yang sama, bisa dilihat pada huruf terakhirnya, di mana dia berakhiran dengan bar. Di situ ada huruf A, di mana kita tahu bahwa yang namanya isobar itu nomor masanya yang sama. Masa ada A-nya, bar ada A-nya. Oh, berarti sama-sama ada A-nya, berarti kalau yang namanya isobar, nomor masanya yang sama. Berikutnya adalah isoton. Untuk isoton adalah atom-atom yang memiliki nomor atom berbeda, tetapi memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, contohnya di sini ada karbon dan oksigen, di mana pada karbon nomor atomnya adalah 16, nomor masanya adalah 14. Sedangkan untuk oksigen, nomor atomnya adalah 8, nomor masanya 16. Lalu, kita bisa tahu jumlah neutronnya dari mana. Ingat ya, yang namanya neutron, nomor masa dikurangi dengan protonnya. Atau, proton itu kan sama seperti nomor atom, jadi bisa kita simpulkan atas dikurangi bawah. Pada karbon berarti nanti 14 dikurangi 6 sama dengan 8, sedangkan pada oksigen berarti nanti 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Pada isoton, untuk mengingat-ingatnya kita bisa lihat pada huruf terakhirnya, di mana pada isoton dia berakhiran dengan huruf N. Nah, karena dia berakhiran dengan huruf N pada isoton, kita tahu nih bahwa ternyata neutronnya yang sama, berakhiran sama-sama dengan huruf N. Kalau isoton berarti neutronnya yang sama. Nah, berikutnya ada isoelektron. Isoelektron merupakan atom atau ion yang memiliki jumlah elektron yang sama. Di mana di sini pada isoelektron, karena jumlah elektronnya sama, bisa terjadi pada atom atau ion. Contohnya di sini ada neon, nomor atomnya adalah 10, nomor masanya 20, kemudian natrium, nomor atomnya 11, kemudian nomor masanya 23. Natrium yang bermuatan atau kita kenalnya sebagai Na+. Nah, untuk neon, dia elektronnya adalah 10, dan untuk natrium, elektronnya itu berarti adalah 11 dikurangi 1, karena natrium di sini, Na+, artinya dia melepas 1 elektron. Makanya 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Bagaimana teman pintar? Sudah bisa memahami mengenai materi lambang atom, perbedaan kation dan anion, perbedaan isotop, isoban, isoton, dan isoelektron ya? Jangan lupa terus mengikuti channel kita Pintar untuk materi pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel kita Pintar supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kalau dirasa video ini bermanfaat untuk teman pintar, jangan lupa untuk share ke banyak teman pintar lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.